Intro Shalom, teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang Sangat penting Saya pastikan Apa yang coba saya bagikan ini Akan sangat membantumu Akan membuat engkau tajam Menilai seorang pria Supaya engkau jangan dirugikan Dan supaya engkau jangan dimanfaatkan Berikut Sepuluh tanda Pria sangat Tulus mencintaimu Jadi kalau dia tulus Pasti ada tandanya Pasti ada Ciri-cirinya Kenapa seringkali wanita Itu dimanfaatkan Kenapa seringkali Wanita dimodusin Dirugikan Karena gak tajam melihat Mana yang tulus Mana yang mudus Dan saya berdoa Apa yang saya bagikan ini Membuat engkau Tajam melihat Mana yang tulus Mana yang mudus Dan pesan saya Kalau kamu dapati dia mudus Pesan saya Jadilah pribadi yang tegas Berikut Tanda pria Sangat tulus Mencintai kamu Yang pertama Kalau dia tulus Mencintai kamu Dia akan Sangat Menjaga Kesucianmu Dia tidak Menyentuhmu Dia tidak Merabahmu Sebelum Sah Sebagai suami istri Jadi selama kalian Dekat Selama kalian pacaran Tidak ada Sentuh-sentuhan Bahkan tidak ada Kesekisan Gak ada Dan bagi dia Gak jadi masalah itu Kalau ada Pria Mempermasalahkan itu Itu patut Dicurigain Ketulusannya Dalam mencintai Jangan-jangan Itu yang dia inginkan Jadi Kalau pria itu Tulus Justru dia akan Bahagia banget Bertemu Dan memiliki Pasangan kayak kamu Yang menjaga Kesucian Jadi Yang pertama itu Dia sangat-sangat Menjaga Kesucianmu Sebagai Perempuan Itu yang pertama Yang kedua Tanda pria Sangat Tulus Mencintaimu Yang kedua adalah Dia Menghargai Dan Menghormati Kamu Sekalipun Dia Lebih Tinggi Pendidikannya Sekalipun Keuangan Dia lebih Mapan Sekalipun Pekerjanya Lebih Bagus Atau Bahkan Sekalipun Dia lebih Pintar Dari Kamu Dia tetap Menghargai Dan Menghormatimu Pertanyaan Saya nih Teman-teman Cewek Apakah Kamu Dihargai Apakah Kamu Dihormati Oleh pria Yang dekat Sama kamu Ataupun pacarmu Kalau Kamu Tidak Dihargai Tidak Dihormati Dengarkan saya Baik Orang itu Tidak Tulus Mencintaimu Itu yang Kedua Yang ketiga Tanda pria Sangat Tulus Mencintaimu Maka Maka si pria Itu Tulus Tulus Mencintaimu Adalah si pria Tersebut Dia jujur Dan terbuka Padamu Pertanyaan saya Seberapa jujur Pria itu Padamu Atau Jangan-jangan Dia suka Membohongimu Atau Jangan-jangan Selama ini Dia berdusta Sama kamu Sedikit-sedikit Berbohong Sedikit-sedikit Membohongi Kamu Sampai Kadang-kadang Kamu Sendiri pun Udah Nggak Percaya Lagi Sama Dia Saking Seringnya Dia Membohongimu Kamu Pun Udah Nggak Percaya Lagi Itu Yang Kempat Nah Kemudian Yang kelima Tanda pria Sangat Tulus Mencintaimu Yang kelima Adalah Dia Sangat Sangat Sabar Terhadap Kamu Punya Kekurangan Kamu Punya Kelemahan Kamu Bisa Melakukan Kesalahan Itu Normal Namanya Manusia Bisa Melakukan Kesalahan Tapi Si pria Ini Sangat Sangat Sabar Terhadap Dia Tidak Menggerutuh Dia Tidak Bersungut-sungut Dia Tidak Menyalahkan Namun Dia Bersabar Dengan Semua Kekurangan Dengan Semua Kelemahan Dia Bersabar Ini Tandanya Bahwa Dia Tulus Mencintaimu Itu Yang Kelima Yang Kenam Dia Rela Berkorban Untukmu Berkorban Waktu Ia Berkorban Pemikiran Ia Berkorban Tenaga Ia Bahkan Materi Pun Dia Berkorban Dan Waktu Dia Berkorban Kepadamu Dia Tidak Hitung-hitungan Dia Lakukan Semua Dengan Rasa Kebahagiaan Dia Bahagia Dia Senang Untuk Bisa Berkorban Untukmu Itulah Tandanya Bahwa Dia Tulus Mencintai Di Balik Cinta Ada Pengorbanan Jadi Ini Satu paket Dimana Cinta Disitu Ada Pengorbanan Jadi Pertanyaan Saya Apakah Pria Yang Dekat Sama Kamu Apakah Dia Mau Berkorban Apakah Dia Hitung-hitungan Atau Tidak Itu Penting Kalau Sampai Dia Hitung-hitungan Mengeluh Protes Segala Macam Dengan Pengorbanan Dia Disitu Kamu Bisa Tahu Bahwa Orang Ini Tidak Tulus Dia Yang Tulus Tidak Akan Hitung-hitungan Dia Justru Bahagia Bisa Berkorban Untukmu Itu Yang Kenam Yang Ketujuh Tanda Pria Tulus Mencintaimu Adalah Si Pria Tersebut Dia Selalu Ada Waktu Untukmu Betul Dia Sibuk Betul Dia Punya Jabatan Tinggi Betul Dia Sering Rapat Apapun Itu Namanya Apapun Kegiatannya Selalu Ada Waktu Untukmu Kenapa Dia Selalu Ada Waktu Untukmu Karena Memang Dia Betul Mencintaimu Jangan Sampai Kamu Menjalin Hubungan Dengan Seorang Pria Yang Hampir Tidak 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 Waktu Untuk Selalu Sibuk 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 Kayaknya Dia Paling Sibuk Di Dunia Ini Padahal Ada Orang Yang Lebih Hebat Yang Lebih Jauh Dari Dia Ada Waktu Untuk Pasangannya Jadi Jangan Percaya Hanya Lewat Omongan Mesti Lihat Buktinya Ada Waktu Untuk Kamu Itu Yang Ketujuh Yang Kedelapan Tanda Pria Tulus Mencintaimu Adalah Si Pria Tersebut Dia Memprioritaskan Kamu Kamu Adalah Prioritasnya Kamu Lebih Penting Daripada Hobinya Kamu Lebih Penting Daripada Pertemanannya Dia Dia Enggak Mengabaikan Teman-temannya Enggak Dia Enggak Jadi Enggak Berteman Enggak Tapi Kalau disuruh Pilih Hobinya Daripada Ketemu Kamu Ketemu Kamu Disuruh Pilih Nongkrong Sama Teman-temannya Daripada Nongkrong Sama Kamu Dia Pilih Nongkrong Sama Kamu Itu Artinya Kamu Diprioritaskan Sesibuk-sibuknya Dia di kantor Di pekerjaannya Kalau kamu chat Dia balas Kalau dia Kalau kamu Telepon Dia angkat Padahal Dia lagi sibuk Kenapa? Karena kamu Prioritasnya Itu Yang Kedelapan Yang Kesembilan Tanda Pria Tulus Mencintaimu Adalah Si Pria Tersebut Bersyukur Bersyukur Dengan semua Kekuranganmu Bersyukur Dengan semua Kelemahanmu Bersyukur Dengan semua Kekuranganmu Dia bersyukur Pertanyaan saya Apakah pria yang dekat Sama kamu Apakah pria yang adalah Pacarmu Dia bersyukur Dengan semua Kekuranganmu Atau Jangan-jangan Dia menggerutu Atau Jangan-jangan Dia membanding-bandingkanmu Dengan wanita lain Dia yang betul-betul Tulus Mencintai kamu Dia bersyukur Atas Pribadimu Itu Yang Kesembilan Yang terakhir Tanda pria Sangat Tulus Mencintai Kamu Yang terakhir Adalah Baginya Kamu Cukup Tidak perlu Dibandingkan Dengan wanita lain Mau secantik Apapun Wanita lain Mau Sesekaya Apapun Wanita lain Baginya Kamu cukup Dan inilah Tanda Bahwa dia Sangat Tulus Mencintaimu Saya berdoa teman-teman cewek Engkau bertemu Dan memiliki pasangan Yang betul-betul Tulus Mencintai Sehingga Hubungan yang kamu jalani Adalah hubungan yang Bahagia Diberkati Dan jadi berkat Bagi banyak orang Oke Ini yang boleh saya bagikan Tetap semangat Tetap antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you Sub indo by broth3rmax